Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Imas Masito, mahasiswi wingsa perodi ekonomi syariah semesta 4 Pada video kali ini, saya akan membahas sedikit tentang halal lifestyle dengan tema halal kosmetik Halal lifestyle atau yang biasa disebut dengan gaya hidup halal Merupakan cerminan suatu hal yang menunjukkan bagaimana pola hidup atau gaya hidup seseorang berinteraksi dengan lingkungan Dalam menjalankan halal lifestyle, ada 4 prinsip yaitu prinsip syariah, prinsip kuantitas, prinsip prioritas, dan prinsip moralitas Di Indonesia, label halal tidak hanya ada pada makanan, minuman, dan obat-obatan Tapi juga kosmetik terdapat label halal dari MUI Pada produk kosmetik, label halal mendandangkan sebuah produk terbebas dari hewan haram Tidak ada bahan berbahaya, tidak dites pada hewan, dan tidak mengandung alkohol Namun, kosmetik yang beredar di pasaran tak semuanya penuhi kriteria tersebut Tak sampai 2% kosmetik yang beredar tak memiliki sertifikat halal Padahal kosmetik halal punya banyak manfaat Badan pengawas obat-obatan dan makanan menekankan bahwa produk halal Sudah pasti aman di kulit dan tidak menimbulkan efek samping dalam jangka panjang Indonesia sebagai negara penganut Islam terbesar di benih Namun, kesadaran masyarakat berkosmetik halal belum tinggi Namun, kini perkembangan kosmetik halal di Indonesia menunjukkan makna yang berarti Penggunaan kosmetika pada saat era modern sekarang ini hampir mencapai 40-50% dari total pengeluaran rumah tangga Itu dibandingkan dengan food itu sudah mungkin hampir seimbang Nah, sehingga di sini peran sertifikasi halal terhadap kosmetika Sebagai bagian daripada perlindungan terhadap konsumen dalam hal ini konsumen muslim itu menjadi sangat penting Bagi umat muslim, halal kosmetik sangatlah penting Karena kosmetik yang digunakan sehari-hari sehingga menempel di kulit dan terbawa dalam melakukan ibadah Dimana ketika sholat, seseorang harus terbebas dari najis Kehalalan kosmetik tidak hanya tertera pada produk kecantian saja Tapi, juga produk-produk perawatan giring Perkembangan kosmetik dan skincare di Indonesia saat ini kian besar Para pemainnya bukan lagi industri raksasa Namun, juga mereka yang dari industri kecil Bahan-bahan yang patut kita curigai dalam produk kosmetik adalah Placenta, kolagen, AHA, dan non-klimit Biasanya, placenta terbuat dari organ manusia, babi, kembing, atau sapi Untuk kolagen, biasanya terbuat dari babi, sapi, atau ikan Sementara AHA mengandung asam laktat dan pembentukannya dapat melibatkan media hewan Lalu, non-klimit biasanya terbuat dari keledai jina Dalam Islam diatur, keledai jina diharamkan Sadar akan pesona dan jaminan kesehatan produk kosmetik halal Membuat sejumlah wanita memilihnya Pengguna produk halal tak hanya umat muslim saja Bagi non-muslim, kosmetik halal mendukung prinsip kesehatan wajahnya Memilih kosmetik tidaklah mudah Bagi umat muslim, halal menjadi jaminan bahwa kosmetik yang digunakan bebas dari bahan yang diragukan dan proses pembuatan yang aman Namun, pemilihan kosmetik bersertifikat halal atau tidak tetaplah menjadi hak konsumen Apapun pilihan Anda, pastikan kosmetik yang dipilih terbaik bagi kulit Jika kosmetik aman, wajah pun kian menawan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!